Halo? Beberapa video penampakan yang sempat terekam oleh kamera Yang menurut gue videonya ini cukup creepy dan cukup menyeramkan untuk disimak bersama Yang dimulai dari penampakan anak kecil yang ada di dalam mal pada saat subuh hari Dan juga sampai hantu yang muncul pada saat orang dalam keramaian atau sedang berkumpul gitu Nah oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam videonya Kui-kui, let's go! Nah oke guys, jadi cerita pertama ini datang dari seorang user edit Yang bekerja sebagai security di salah satu mall yang ada di Brazil Nah kebetulan si orang ini mendapatkan tugas untuk menjaga shift malam Jadi rentan waktu ini itu dari tengah malam hingga pagi gitu kan Ya sekitar jam 12 hingga jam 6 mungkin jam 6 pagi atau ya sampai jam 8 pagi gitu ya Nah tiba-tiba saat dia sedang menjaga atau sedang berpatroli pada pukul setengah 3 pagi Tiba-tiba dia ini melihat sesosok anak kecil yang sedang naik eskalator gitu Dan setelah dirinya melihat anak kecil itu, dia langsung aja dong Reflex mengambil HP untuk langsung merekam anak kecil itu sebagai bukti nih Kalau besok ditanya oleh pihak manajemen gitu kan kalau terjadi apa-apa Cuman ya masa iya jam setengah 3 pagi ada anak kecil gitu kan yang bermain di mall Nah oke guys jadi sebelum gue menceritakan lebih lanjut Gue minta kalian simak baik-baik videonya yang berikut ini Oh, ahイ, oh, ah, oh eh Lali . ea segunda vez dessa semana, o eu tive que filmar para mostrar, ninguém acredita em mim Oh meu Deus do céu Nah jadi seperti yang kalian lihat pada video berikut ini Kalau disini kita lihat atas sosok anak kecil Yang seakan-akan lagi naik eskalator gitu ya Karena kalau kita lihat disini pergerakannya itu konstan seperti ini Nah kalau kita naik eskalator kan pasti seperti itu Kayak konstan gitu kan pasti datar gini Lain halnya kalau kita naik eskalator yang tangganya itu mati Atau gak nyala Pasti kayak gini Ada semacam motion gitu ya Atau gerakan Nah disini anehnya masa iya jam setengah 3 pagi Eskalator mall masih nyala Ini kan gak mungkin Setau gue eskalator di mall itu biasanya udah dimatiin jam 10 malam Atau kalau gak lah paling lama jam 11 malam gitu ya Nah tapi anehnya disini ajaibnya itu Sewaktu security ini sampai di depan eskalator Anak itu sudah menghilang dan sudah tidak ada di eskalator Walaupun seharusnya secara logika Anak itu sudah berada di atas dong Di atas eskalator yang dia naikin tadi Tapi setelah dia balik ke belakang Ternyata dia menemukan anak itu sudah berada di belakangnya Nah disini gue gak tau nih Apakah security ini Sewaktu dia mendapatkan anak-anak itu Dia mengejar anak itu Atau dia malah kabur gitu kan Melarikan diri karena ketakutan Karena setelah kejadian tadi Videonya udah langsung habis tuh Nah jadi disini sebenarnya ada kemungkinan Bahwa anak ini merupakan Ya manusia Cuman ya masa iya Jam setengah tiga pagi Ada anak kecil gitu kan Yang bermain di mall Kalau menurut kalian gimana Apakah ini manusia Atau Hantu yang ada di mall itu Tulis komentar kalian di bawah guys Jadi di kisah ini ada sekumpulan orang nih Yang suka tentang hal-hal paranormal Ataupun Investigasi rumah-rumah Yang dikatakan rumah-rumah berhantu Ya anggap aja lah Kalau misalkan kita di Indonesia Ada Tukul jalan-jalan gitu kan Yang si tukul arwana Dengan temen-temennya Masuk di rumah hantu Nah sama nih Dengan kasus ini Jadi pada kasus ini Menurut si pemilik rumah Atau pasangan suami istri Yang tinggal di rumah ini Yang katanya rumah berhantu Katanya mereka ini Sering diperlihatkan oleh Penampakan kepala anak kecil Yang berada di kamar mandi Nah jadi sewaktu si anda Bapak VP ini datang ke rumahnya Bersama temen-temennya Dan langsung mencari kamar mandi Untuk investigasi Disana mereka gak menemukan Hantu yang dimaksud Atau penampakan yang dimaksud Tapi ketika mereka menyalakan Alat pendeteksi hantu Alatnya itu tiba-tiba berbunyi guys Nah kemudian setelah mereka Dari kamar mandi itu Mereka masuk ke namanya Basement Atau ruang bawah tanah ya Ruang bawah tanah di rumah itu Disana itu tempat untuk Menyimpan barang bekas Ada pompa air Dan juga ada Tempat pemanas ruangan gitu Nah sesampainya disana Ketika mereka sedang melakukan Investigasi Ada semacam sosok tangan gitu Yang ingin menggenggam Si temannya Anda Bapak VP ini Nah jadi disini gue ingin kalian Perhatikan baik-baik Di bagian punggung Salah satu personil Anda Bapak VP ini Nah jadi kalau kita lihat nih Tangannya itu seakan-akan Seperti tangan anak kecil gitu ya Tangan anak kecil Yang seperti Seolah-olah itu Ingin mendorong Ingin mendorong Orang yang paling depan itu Atau ingin Apa ya istilahnya Memanggil ya Memanggil orang itu Kayak begini Anda Bapak VP ini Berkomentar bahwa Pada saat kejadian Atau di lokasi itu Mereka tidak menyadari Akan hadirnya Sosok tangan itu Mereka baru menyadari Ada sesosok tangan Ketika mereka Sedang mengedit videonya Dan Anda Bapak VP Mengatakan bahwa Itu gak mungkin Tangan temannya Yang dikasih ke belakang Kayak ini guys Karena temannya Dimaksud itu Memiliki badannya kekar Ramputnya panjang Dan juga merupakan Seorang laki-laki Jadi gak mungkin Tangan sekecil itu Merupakan Tangan dari temannya ini Nah jadi ada kemungkinan nih Ini merupakan Hantu yang tadinya Harus ada di kamar mandi Tapi kemudian Malah muncul Atau menampakkan diri Pada saat mereka Sedang berada di basement Nah berikutnya Kalau kalian pernah tahu Biasanya tuh ya Penampakan itu Biasanya muncul Kalau bukan di kuburan Di rumah-rumah kosong Atau hotel-hotel Yang tua gitu kan Sama biasanya Di rumah sakit Nah ini Tempat-tempat yang biasanya Ada kayak penghuninya gitu lah Apalagi nih ya Kalau tempat itu Emang sudah lama Gak berpenghuni guys Nah jadi cerita kali ini Datang dari hotel Maingar Yang pertama kali berdiri Pada tahun 1859 Di San Antonio, Texas Jadi nih ada Seorang wanita Yang sedang menunggu Pasangannya Yang sedang berbelanja Di toko Di depan Atau di seberang hotel Nah kemudian Pasangannya ini Ya mungkin karena Dia gabut kali ya Akhirnya ya Seperti biasa Zaman sekarang Orang langsung Instastory gitu kan Si wanita ini Langsung aja Mengambil HP Dan instastory Kamar Seisi kamar Yang ada Di hotel itu Dirinya langsung Memulai vlog Dengan menunjukkan Tempat tidur Lemari pertama Dan lemari kedua Yang ada Di dalam kamar itu Nah kalau kita lihat Disini itu Lemarinya ini Tersusun dengan rapi ya Dimana Seperti standar hotel Pada umumnya Nah tapi ketika wanita ini Berbalik badan Gue ingin kalian melihat Atau menyimak hal ini Baik-baik Let's close the space Hello? Mike? What? Nah jadi kalau kita lihat Disini Is lemarinya itu Tiba-tiba saja Udah ke hambur gitu ya Ke acak-acakan Padahal Ya si wanita Pasti mengatakan Loh Barusan saja kan Saya merekam Tapi gak terjadi apa-apa gitu Saya menginsah sorry Tapi dalam keadaan yang rapi Kok tiba-tiba Saya balik badan Langsung udah kayak gini Nah dari info yang gue dapatkan Dari salah satu pegawai hotelnya itu Mengatakan bahwa Dia gak heran tentang Apa yang terjadi Terhadap wanita ini Karena staff hotel ini Mengatakan bahwa Di dalam hotel ini Emang ada 32 arwah gentayangan Yang sering Mengganggu kamar-kamar Di hotel ini Dan salah satu arwah yang Gentayangan itu Merupakan Pelayan yang dibunuh Oleh suaminya sendiri Nah berikutnya ini Video dari Sebuah akun tiktok Yang bernama Do not go in there Kesebut saja Namanya X A gitu ya Kesebut saja namanya A Jadi si A ini Diminta oleh neneknya Untuk Mengambilkan suatu barang Yang berada di basement Atau Perum bawa tanahnya Nah kemudian Langsung dia mengokekan Sambil berjalan Menuju ke arah basement Dan akhirnya Laki-laki ini Menemukan barang Yang dicari oleh Neneknya itu Tapi disini Gua ingin kalian Perhatikan baik-baik Apa yang terjadi Di video ini Oke Is it The room with all Like the plastic boxes No Over on the wall There are shelves That have canned goods On them Jesus Okay 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 Mereka menemukan dia. Dalam rumah itu sudah sejak lama. Karena disini orang itu terlihat seperti psikopat yang membawa pisau gitu kan. Berikutnya ya. Emang ini namanya cukup aneh gitu ya. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Karena emang kisahnya itu sesuai dengan judul yang akan gue berikan ini guys. Nah jadi disini gue ingin kalian lihat dulu videonya baik-baik. Simak baik-baik apa yang terjadi dalam video ini. Nah gimana guys? Apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh? Atau sesuatu yang ganjal dalam video tadi? Kalau belum gue akan jelaskan secara detail mengenai video ini. Nah jadi video ini di upload oleh akun tiktok yang bernama Catherine Goodwin. Nah jadi disini kita asumsikan saja bahwa si Catherine ini sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Atau ya sedang dugam gitu ya. Pas lagi asik-asiknya rekam video tiktok nih. Keanehan yang pertama itu muncul. Dimana kalau kita lihat disini ada seperti sesosok tangan. Tangan yang kekar, warna hitam, kemudian juga kukunya panjang. Yang menyentuh bahunya di temannya si Catherine ini. Nah disini ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama itu emang tangan dari temannya. Si Catherine yang emang lagi memegang bahunya gini. Tapi disisi lain bisa jadi ini emang tangan misterius gitu. Karena nih guys. Kalau misalkan ini tangan dari temannya si Catherine. Gak masuk akal sih. Karena tangan disini kan hitam. Kemudian temannya si Catherine ini kulitnya putih. Jadi gak nyambung gitu ya. Keanehan yang kedua yaitu. Kalau kalian perhatikan baik-baik disini. Ada sesosok muka atau wajah di belakangnya si Catherine ini. Pada saat mereka melakukan video tiktok. Nah kalau disini wajahnya itu putih, pucat, pasih gitu. Seperti ya hantu gitu guys. Tapi disini kalau kita lihat videonya si Catherine ini udah sempat notice nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini hantu bukan sih? Nah jadi untuk kasus yang kedua ini. Gue ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama itu. Itu emang fotonya orang. Atau video itu merupakan orang yang tidak terkena cahaya. Atau malah terkena cahaya yang cukup terang. Yang tidak sama dengan warna kulit. Sehingga ya seperti yang kalian lihat. Warnanya putih, pucat, pasih gitu kan. Atau yang mungkin kedua yaitu. Itu emang ya hantu. Hantu yang lagi dugam. Nah oke guys. Jadi itulah tadi beberapa video penampakan yang cukup seram. Atau cukup creepy gitu ya. Yang membuat bulu kudu kita merinding. Nah oke guys. Jadi kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya. Comment sebanyak-banyaknya juga. Tentang pendapat kalian tentang video ini. Serta jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan kalau kalian emang suka. Tunjukkan bahwa kalian suka dengan video ini. Sehingga gue akan buat part yang keduanya. Yang jauh lebih menyeramkan lagi guys. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Untuk super gue terus. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video-video yang terbaru dari channel ini. Oke guys. Jadi kita jumpa lagi besok di video-video yang berikutnya. And always stay positive and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.